Wanita Iblis Jelit 40. Sip S. Iauhang berhenti lalu mencekal tangan Tong Bun Kuan. Bentaknya bengis. Ah kau tetap mengikuti aku seperti bayangan saja. Tong Bun Kuan mendesis pelahan dan mengukap beberapa patah kata yang tak jelas. Tetapi diam-diam hati Nona itu tegang sekali, ia siapkan Iwai Kang. Jika suhunya mengetahui bahwa ia pura-pura terkena obat pembius, saat itu ia akan milawannya. Tetapi ternyata Sip S. Iauhang segera lepaskan cekalannya dan menghela napas panjang, ah tak seharusnya tadi. Ku berimu obat pembius itu sekarang aku tak mempunyai kawan bicara lagi. Ia melangkah lagi ke muka dengan pelahan. Tong Bun Kuan Mim biarkan saja sang guru menghela napas panjang pendek. Dia tetap bersikap diam. Hanya dalam hati ia senantiasa Mim perhatikan saat di mana ia dapat bergabung dengan Bwe Hang Suat untuk menindak gurunya itu. Percikan air itu makin deras dan airnya pun dingin sekali sampai terasa seperti menggigil tulang. Tiba-tiba dari depan Mim mancar sinar api yang menerangi lorong. Di sebelah muka tampakah sebuah altar batu yang datar, menghadang di tengah lorong jalan. Di atas altar batu itu duduk seorang tua berjenggot panjang, mengenakan jubah pertapaan sikapnya seperti seorang dewa. Melihat itu sering tak menjeritlah sip siau hong, suhu serta merta ia terus berlutut. Mi beri hormat. Tong Bun Kuan Mim mandang ke muka dengan seksama ternyata orang tua yang berdandan seperti pertapa duduk di atas batu altar itu. Perlahan-lahan menyurut mundur. Diam-diam nona baju biru itu heran. Jika orang tua itu benarlah hian mengapa Mi lihat muridnya yang berhianat, tak menunjukkan reaksi apa-apa. Hektometer, jangan sam sumo ai main main lagi. Ia menarik kesimpulan lalu mengambil lima batang senjata rahasia beracun terus dilontarkan. Tak, 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 dada orang tua itu tertabur senjata rahasia namun tetap diam saja. Sip siau hong terkejut dan cepat berpaling menyambar tangan Tong Bun Kuan. Bagus, hampir saja aku kau kelabui. Dalam keadaan seperti itu tak dapat Tong Bun Kuan menyangka lagi, cepat-cepat ia menyahut murid mimang telah minum obat itu, tetap perasaan hati murid masih terang. Terdengar suara berdering-dering. Metusip siau hong berkicup-kicup. Tiba-tiba ia tersenyum, mungkin aku keliru mengambilnya. Ia lepaskan cengkeramannya dan berkata pula, Kuan Jie, lontaranmu tepat mengenai dada kakek gurumu. Menurut pandangan murid, orang tua itu bukanlah manusia melainkan patung. Sip siau hong tertawa gembira, benar jika kau tak melemparkan senjata rahasia, hampir saja kau tertipu. Hayo, kita kejar. Saat itu sinar penerang ampun padam dan ge merincing senjata tak terdengar. Lorong terowongan kembali gelap gulita dan sunyi senyap lagi. Biarlah murid yang maju di muka, kata Tongbun Kuan seraya maju luruskan pedang ke muka dada. Perjalanan itu panjang dan gelap. Tongbun Kuan lari cepat tanpa gentar. Kebalikannya sip siau hong tetap berhati-hati wanita benggak itu tahu betapa lihainya mendiang lohian. Kira-kira sepeminum teh lamanya, mereka tiba di ujung terakhir dari lorong. Pemandangan di situ pun berlainan juga. Sebuah ruangan batu yang luas, penuh bertanur mutiara sebatang obor besar dan tinggi, mi mancarkan sinarnya ke seluruh ruangan sehingga mutiara-mutiara itu bergemerlapan mi mantulkan cahaya yang beraneka warna. Di samping kanan kiri ruangan itu terdapat dua buah lorong gang, masing maling mimpunyai pintu yang tertutup. Bwe hang suat dan rombongan entah berada di mana karena keadaan sunyi-sunyi saja. Suhu, apakah kita tak masuk mi liat-liat ke dalam ruangan ini tanya Tongbun Kuan. Suhu datang kemari, mengapa engkau tak mau keluar menyerahkan diri? Melirik ke arah suhunya, ia dapatkan sip siau hang itu mengangguk perlahan. Rupanya wanita benggak itu setuju akan kata-kata muridnya itu. Beberapa saat kemudian, Tongbun Kuan berteriak pula, kami sudah mengejarmu sampai di ujung terakhir. Engkau tak mungkin lari ke lain tempat lagi. Jika tak mau keluar serahkan diri, apabila sampai tertangkap suhu, tentu akan diberi hukuman berat. Mayatmu tiada tempat terkubur lagi. Tetapi tetap tiada suatu penyahutan apa-apa sip siau hang meuyusur ke sekeliling dinding ruangan namun teyada menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sambil mi ngangkat pedang, Tongbun Kuan berseru, suhu, jika obor ini tak dipadamkan, ruangan ini tentu kelewat terang. Berbahaya sekali bagi kita. Tanda petik. Meskipun pikiranmu itu benar, tetapi kakek guru Mulo Hian itu manusia yang hebat. Walaupun di tempat sekecil yang semut, ia tetap mampu memasang alat rahasia penyebar maut. Kurasa obor itu tentu mengandung alat rahasia yang ganas, kata sip siau hang. Hektometer, kiranya engkau juga mempunyai perasaan takut, diam-diam Tongbun Kuan mengejek dalam hati namun lain pula ia menjawab, Pedang Ceng Liong Kiam yang murid cekal ini dapat membelah batu keras. Harap suhu keluar dulu, biarlah murid yang menabas obor itu. Wanita benggak yang termasir di dunia persilatan sebagai momo kaganas, saat itu tampak tak berdaya lagi kecuali menyetujui usul muridnya. Ia melangkah keluar dari ruangan itu. Dengan kerahkan iwekang, Tongbun Kuan segera mimbabat obor serentak terdengar deru angin ketika obor itu putus dan meyemburkan gumpalan api yang hebat. Kuan ji, lekas keluar. Di bawah obor itu terdapat api di bawah tanah cepat-cepat sip siau hang meneriaki. Tongbun Kuan menurut. Semburan api itu menimbulkan gumpalan asap yang hebat sehingga tak beberapa saat saja seluruh ruangan terbungkus asap. Dalam menghadap, ketegangan dari segala kemungkinan yang dapat terjadi, tampak sip siau hang tenang. Kebalikannya Tongbun Kuan menjadi gugup, suhu, murid bersalah. Sip siau hang hanya tertawa hambar, jika pedangmu itu mampu menahas obor batu tentu dapat juga menahas pintu batu itu. Lekas hancurkan pintu itu. Tongbun Kuan mengiakan. Beberapa kali ia hantamkan pedangnya mimbelah pintu batu setelah itu ia mendobrak dengan bahunya. Krak, pintu itu pun terbuka. Ternyata di balik pintu batu itu merupakan sebuah ruangan yang panjang tetapi sempit. Merupakan satu ruang alam yang telah digubah lagi oleh manusia. Bersandar pada dinding tembok, tampaknya empat orang ama em berjubah hitam sedang duduk. Ketika mengamati dengan taja em, Tongbun Kuan mengetahui bahwa kimpat ama em berjubah itu juga hanya patung patu up batu belaka. Ha, rupanya Lohian telah membuat persiapan-sesiapan lebih dahulu untuk membuat beberapa patung. Agar orang sukar mencari mayatnya yang asli. Menilik keadaannya, sebelum keempat patung itu selesai, orangnya sudah meninggal. Ketika menjamah, didapatinya patung-patung itu lemas seperti daging manusia. Ternyata terbuat dari bahan kayu yang lunak sekali. Siap Siaw Hong lepaskan sebuah hantaman ke arah salah sebuah patung. Patung hancur dan tiba-tiba secari kertas putih berhamburan jatuh ke tanah. Tongbun Kuan Mekufli inguinya. Tampak kertas itu bertuliskan beberapa patah kata. Muridku Siaw Hong, telah kuperhitungkan bahwa surat ini tentu akan jatuh ke tanganmu. Kecuali kau, siapapun tak nanti mau menghancurkan patungku. Apa yang ditulis di situ? Lekas bawa kemari. Tiba-tiba Sip Siaw Hong Mi Lengking Tongbun Kuan pun buru-baru menyerahkannya. Pada kelanjutan dari tulisan di atas, jika kau tiada di sini, berarti kau mi masuki daerah berbahaya setiap jam, ruangan ini akan menghabur bencana, yang tak dapat dilawan manusia. Betapa sakti kepandayan orang, tentu akan binasa seumur hidup aku tak pernah bohong, tak perlu kau sanksi. Pada patung keempat itu, di belakangnya terdapat sebuah lorong, terowongan yang menuju keluar dari telaga darah. Sip Siaw Hong menghela nafas. Ia menengadah termangu-mangu. Heranlah Tongbun Kuan melihat gerak gerik suhaunya yang tak menentu itu. Di IMDLM ia menimang, mereka guru dan murid berdua itu mengapa terdapat sekian banyak persoalan yang berbelit-belit? Namun ia tak berani menanyakan hal itu kepada gurunya. Beberapa saat kemudian kedengaran Sip Siaw Hong berkata pula, kakek gurumu itu memang tak pernah bohong. Kita harus lekas-lekas keluar dari sini. Tongbun Kuan Mima pas sekepal dinding lalu coba diremasnya. Ah, keras sekali. Ketika diketuk dengan batang pedang, batu itu mendering. Ternyata batu itu mengandung besi. Saat itu Sip Siaw Hong telah menggeser patung yang keempat. Benerlah kiranya. Di belakang patung itu terdapat sebuah liang yang cukup dimasuki seorang manusia. Terowongan itu menjurus ke bawah. Gelap sekali. Suhu, apakah Sam Sumoai tidak mempermainkan kita lagi bisik Tongbun Kuan? Tidak, sahut Sip Siaw Hong dengan yakin. Aku faham sekali akan tulisan kakek gurumu. Lain orang sukar menirunya. Kuan Ji, tutuklah jalan darah dua orang anak buah kita yang tak berguna. Tinggalkan mereka di sini. Kita lihat saja bagaimana keadaan mereka nanti setelah mengetahui terowongan rahasia ini. Kelak kita mudah untuk mondar-mandir ke telaga darah. Biarlah kedua murid itu mingianati aku. Sesungguhnya Tongbun Kuan ming buka mulut, tetapi entah bagaimana tak jadi. Ia terus menghampiri rombongan anak buah bengdak. Dua orang yang berada di deretan paling. Belakang sandiri segera ditutup jalan darahnya lalu diletakkan di ujung ruangan. Kemudian ia pindahkan patung lohian untuk menutup terowongan itu setelah itu baru ia mengikuti suhunya. Setelah adu kepandayan dengan bekas gurunya, tahulah B.W.E. Hang Suat bahwa tenaganya masih belum cukup untuk mengalahkan garunya itu. Apalagi saat itu kedudukannya masih sukar. Jisicu atau Sinona baju merah tetap menghendaki benda-benda peninggalan lohian sebelum hal itu tercapai, tentu tak mau diajak berserekat mi lawan suhunya. Maka satu-satunya jalan, ia menggunakan siasat menudak. Ia hendak menggunakan angin prahara dan api dalam telaga darah serta bermacam-macam alat rahasia untuk mim perlambat pengejaran bekas gurunya itu. Setelah itu rencana, ia hendak menolong siulah em lebih dulu. B.W.E. Hang Suat memiliki peringai yang dingin dan tenang setelah mendapatkan warisan dari lohian, kepandayanya bertambah maju pesat sekali. Ia mim bawa hian song dan rombongannya menuju ke ruang rahasia terdapat jenazah lohian. Ruangan itu merupakan sebuah ruangan buku. Di atas meja penuh dengan buku-buku. Pada dinding belakang, terdapat sebuah ruangan tempat arwah yang ditutup sutera kuning. Tempat arwah itu dihias dengan delapan buah tempat arwah dari batu. B.W.E. Hang Suat memutar sebuah tombol batu seketika serangkum api menyembur keluar. Di bawah penerangan api itu, ruangan yang penuh berhias mutiara itu segera memancarkan cahaya bergemerlapan. Berpaling kepada Sinona Baju Merah, B.W.E. Hang Suat berkata, Di atas meja dan batu di dinding sebelah kanan itu, adalah barang-barang peninggalan lohian lociampu semua berjumlah 12 jilid kitab pusaka. Dari ilmu bumi sastra, sejarah sampai pada ilmu perbintangan dan obat-obatan. Merupakan ilmu pelajaran yang tiada taranya di dunia separoh bagian saja dapat mempelajari, tentu sudah cukup untuk menjagoi dunia persilatan. Benarkah Nona Baju Merah itu berseru girang, akan kulihatnya, ia segera menghampiri meja tulis itu. Tahan tiba-tiba B.W.E. Hang Suat mim bentak bengis. Saat itu Sinona Baju Merah tengah hulurkan tangan hendak menjama buku-buku. Mendengar teriakan B.W.E. Hang Suat, cepat-cepat ia menarik pulang tangannya. Mengapa? Apakah kau menyesal serunya sinis? Sahut B.W.E. Hang Suat, dengan nada muak. Jika menyesal, tak nanti ku bawamu kemari? Aku hanya melihat-lihat dulu mengapa tak boleh. Isi kitab itu dalam sekali artinya, tak mungkin kau mengerti kata B.W.E. Hang Suat. Yang penting hendak ku cari beberapa pelajaran ilmu silat yang dapat mengalahkan Suhu. Itu sudah cukup bajiku. Sekalipun kau berhasil menemukan ilmu itu, tetapi sukar untuk mengalahkan Sip Siaw Hang. Siapakah Siaw Hang nona baju merah, terkejut. Sip Siaw Hang ialah ketua benggak itu atau juga murid dari Lohian. Lohian telah menurunkan pelajaran sakti kepadanya tetapi sebagai pembalas budi, ia malah mim bunuh gurunya. Mengapa ia mim bunuh gurunya sendiri tiba-tiba Siul yang menyeletuk. B.W.E. Hang Suat merenung beberapa saat baru menyahut, hal itu aku juga tak tahu. Kembali si nona baju merah ulurkan tangan hendak meraih kitab. Tunggu dulu sampai nanti aku selesai bicara. Kan tidak terlambat kembali B.W.E. Hang Suat berseru tajam. Nona baju merah itu menarik lagi tangannya seraya berteriak, mau bicara apa lagi, lekas bilanglah. Ilmu silat dalam kitab itu, setiap jurus merupakan ilmu silat yang luar biasa hebatnya. Sekali engkau melihatnya, tentu perhatianmu takkan tenggelam saat itu sekalipun seorang jahat mimukul atau mimunuhmu, engkau pun takkan melawan. Pikiranmu tentu seperti orang linglung yang tersengsam dalam lautan pengetahuan ilmu silat yang tiada batasnya. Masa begitu sahut sinona baju merah. Ia tetap curiga dan menduga bahwa B.W.E. Hang Suat tentu menyesal. Jika aku hendak menipumu, perlu apa aku bersedia mengantarmu ke telaga darah yang penuh bahaya maut itu sahut B.W.E. Hang Suat. Diayam-diayam sinona baju merah mengakui kebenaran kata-kata B.W.E. Hang Suat. Ia batuk-batuk kecil dan berkata, taruh kata ucapanmu itu benar, tetapi kitab-kitab ini tak dapat dibiarkan begini saja. Tadi telah kita janjikan lebih dulu. Akan kutukar benda peninggalan lohian dengan kebebasan P.W.E. Siula M. Asal engkau segera mimbuka jalan darah P.W.E. Siula M, kitab di atas meja itu boleh engkau ambil sesukamu, kata B.W.E. Hang Suat. Nona baju merah itu termenung sejenak, lalu berkata, di sebelah luar terdapat ketua benggak dan angin prahara serta lahar panas sekalipun engkau tak bermaksud hendak. Mencelakai diriku, tetapi juga tak mudah bagiku hendak keluar dari sini. Tanda petik. Hai, apakah engkau menyesal dengan perjanjianmu itu teriak B.W.E. Hang Suat? Nona baju merah gelengkan kepala, tidak, tetapi ku dapatkan suatu care yang baik bagi kedua belah pihak. Apakah itu? Engkau yang mimbawa kitab-kitab itu dan untuk sementara puisi Ulan belum ku bebaskan. Mengingat engkau sudah lama tinggal di sini tentulah faham jalanan keluar. Asal engkau benar-benar mengantar aku sampai keluar. Puisi Ula M tentu segera ku bebaskan. Pada saat itu kita serempak mengadukan tukar-menukar kitab dengan orang. Dengan care begitu, tentu tiada pihak yang dirugikan. B.W.E. Hang Suat tertawa dingin, pada waktu kita mengadakan perjanjian, tidak terdapat syarat begitu. Sekonyong-konyong kata-kata B.W.E. Hang Suat terputus oleh tindakan Ceng Hun To Tiang yang loncat ke samping meja dan merakuk kitab itu, teriaknya, Siapa yang berani mi langkah kemori, kitab-kitab ini akan kuancurkan. Bukan kepalang marah si nona baju merah. Lepaskan bentaknya gusar, apakah engkau hendak merusak perjanjian kita? Ceng Hun To Tiang tertawa nyaring, dalam perjanjian kita hanya disebut aku akan mengantarkan engkau sampai ke dalam telaga darah dan engkau mengatakan akan mi bagi rata barang-barang peninggalan lohian. Oleh karena saat ini kita sudah menghadapi benda-benda peninggalan lohian maka perjanjian itu pun harus selesai sampai di sini. Si nona baju merah cepat menarik tali yang mengikat tubuh paderi itu. Tetapi Ceng Hun pun cepat-cepat condongkan tubuhnya ke samping dan lepaslah tali pengikat itu. Hai, kapankah engkau mi lepaskan talimu itu si nona baju merah berteriak, kaget. Selama beberapa hari ini tiada sesaat pun kuanggurkan pikiranku untuk mencari daya melepaskan tali pengikat ini sesungguhnya pada saat mi masuki telaga darah, aku sudah dapat melepaskan tali itu. Tetapi karena belum bertemu dengan benda-benda peninggalan lohian, terpaksa ku biarkan saja tali itu mengikat tubuhku. Mendengar itu Bwe Hang Suat tertawa lebar, mengejek bekas sucinya itu, Hai, engkau sudah dicap sebagai murid hianat dan keadaanmu sudah terjepit. Hanya sebuah jalan yang engkau dapat pilih. Sekalipun keadaan masih belum terjepit seperti yang engkau katakan itu tetapi aku bersedia mendengar pendapatmu sahut si nona baju merah. Kata Bwe Hang Suat sebuah kerajaan tiada dua orang raja setasang jagotakan berdiri sama tingginya. Jika engkau mau mendengar perintahku, tentu akanku bantu kau. Jika tidak mau si nona baju merah menegas. Nah, aku akan berpeluk tangan saja menyaksikan hari mau bertempur dan rumah terbakar. Nona baju merah itu mengertek gigi, jangan lupa, Pui Siulem masih dalam tanganku. Bwe Hang Suat tertegun tetapi segera ia tertawa hambar, Tak apa, engkau dapat mencelakainya, tetapi engkau pun tak mungkin hidup. Hektometer, apakah engkau lebih suka pecah berantakan daripada memikirkan keselamatannya? Bwe Hang Suat, aku akan setia sampai akhir hayatku. Hai, apakah hubunganmu dengan dia? Mengapa engkau hendak setia sampai mati tiba-tiba Hian Song melengking? Belum Bwe Hang Suat menyahut, tiba-tiba nona baju merah itu sudah mendahului, Apakah e-u-gau benar-benar tak tahu sem semua aiku yang cantik jelita dengan suhenmu sudah mi madu janji sehidup semati? Ia menghampiri Siulem dan mi buka tali pengikatnya. Memang tali pengikat itu luar biasa. Yang diikat adalah setiap jalan darah vital pada tubuh Siulem sekali. Noa'a itu menarik talinya Siulem tentu menderita kesakitan yang hebat. Adik Seng, dengan mendengar rocahannya teriak Siulem. Sepasang matuhian bong berkilat-kilat. Kemudian berbisik kepada si nona baju merah, Lepaskan suhengku, nanti ku bantumu dengan sepenuh tenaga. Sejenak nona baju merah itu merenung, katanya, Mudah saja melepaskannya tetapi bagaimana aku dapat mempercayai omonganmu? Kata-katamu itu sudah cukup. Apakah aku harus mengucapkan sumpah sahut Hiansong? Darah itu insinyuri hati mi liat kecantikan Bwe Hang Suat dan penasaran karena nona itu amat menyayang Osiu Laem. Cemburu, insinyuri dan gusar bercampur aduk mi bakar hatinya. Rupanya si nona baju merah dapat mi baca izi hatinya. Pura-pura ia menegas, Kalau ia bebas dan sama pi bersatu dengan Sam Sumo Aiku, Bukankah kita akan bertambah seorang lawan yang berat? Sahut Hiansong tegas, Akanku bunuh sekalian. Si nona baju merah tersenyum puas, Katanya baik, Aku percaya omonganmu. Ia menghampiri Siu Laem dan mim buka tali pengikatnya. Memang tali pengikat itu luar biasa. Yang diikat adalah setiap jalan darah vital pada tubuh Siu Laem. Sekali nona itu menarik talinya Siu Laem tentu menderita kesakitan yang hebat. Siu Laem tak dapat berkutik sama sekali. Karena selama beberapa hari terbelanggu, Begitu bebas, Siu Laem lalu menggerak-gerakan kedua tangannya dan menarik nafas longgar. Tiba-tiba telinganya terngiang oleh suara si nona baju merah yang halus seperti ngiang nyamuk. Sekalipun dirimu sudah bebas tetapi racunmu masih belum hilang. Pada waktu-waktu tertentu engkau harus minum obat pemunah yang berada padaku. Jika tidak, jiwamu tetap melayang. Maka jangan coba berhianat jiwamu masih dalam genggamanku. Ternyata si nona baju merah itu gunakan ilmu menyusup suara untuk-untuk memberi peringatan kepada Siu Laem. B.W.E. Hang Suat hanya dingin-dingin saja menyaksikan apa yang telah berlangsung itu sama sekali tak mencegah. Karena mengalami beberapa peristiwa yang hebat, pandangan Siu Laem terhadap dunia makin tawar. Ia tak menghiraukan apa-apa lagi tentang mati hidup. Pelahan-lahan ia berpaling ke arah nona baju merah itu tetapi tak berkata apa-apa. Pui Su Heng, kata Hlan Song menghampiri ke samping Siu Laem. Ia, tiba-tiba terdengar Cheng Hun Toti yang berseru nyaring, Chao Tayu, apakah Tai Ih Sian Su dan Tian Che Toti yang sudah datang? Kedua wanita dari Tian Jong Pei itu tegak mimatung dan menarik napas panjang, sejak masuk ke dalam telaga darah. Ini, mereka berdua bersama Tio Gan Mur Ito Heng, tak kelihatan lagi. Cheng Hun kerutkan dahi, Chiok dan Tek Lo Chiampo entah bagaimana nasibnya? Chiok Sem Kong dan Tek Chin saling berpandangan tetapi tak bicara apa-apa. Kiranya setelah menguasai kitab-kitab pusaka itu, Chi Sak Hun Toti yang merasa sukar. Ia duga kedua jengot tua itu tentu akan bergerak. Tetapi ternyata Chiok Sem Kong dan Tek Chin berdiam diri. Memang ketiga tokoh Chiok Sem Kong, Tek Chin, Chao Yan Him tak dapat melupakan derita kesakitan yang dialami apabila jalan darah mereka yang ditutup BWE Hang Suat itu kambuh sekali. Mereka tahu apa yang dimaksud Cheng Hun Toti yang supaya mengerahkan kawan-kawan untuk melindungi kitab-kitab pusaka itu tetapi mereka tak berani bertindak. BWE Hang Suat alihkan pandang matanya kepada Cheng Hun, dalam perut gunung itu, setiap waktu yang tertentu yang dilanda oleh bencana maut. Yang tidak faham jalan, tentu sukar lolos. Masakan semudah itu engkau hendak mengangkuti kitab-kitab lohian? Kemudian Nona itu berseru nyaring kepada Chiok Sem Kong dan kawan-kawannya, aku hendak pergi, jika kalian senang tinggal di sini terserah. Habis berkata Nona itu terus melangkah pergi. Kat Hang segera mengikutinya setelah bertukar pandang, Chiok Sem Kong, Tek Chin dan Chao Yan Hui pun mengikuti. Si Nona Beju Merah terlongong-longong mengawasi langkah sumuainya itu. Walaupun ia cerdas tetapi ia tetap tak mampu menduga izi hati BWE Hang Suat. Sekeluarnya dari ruang batu itu, BWE Hang Suat menuju ke muka. Tetapi yang aneh, langkah kaki Nona itu tak mantap lagi seperti orang yang tengah mi menggulat beban berat. Melihat itu Kat Hang maju menghampiri dan mi megang bahu Nona itu. Ketika melihat ujung metu Nona itu mengandung air mata, Kat Hang terkejut serunya, Nona, mengapakah hengkau? BWE Hang Suat geliatkan bahu-nya itu mi mentak, lepaskan ia terus lari. Kat Hang tertegun lalu mi ngejarnya. Eh, mengapakah Nona itu tanya Chiok Sem Kong kepada Tek Chin? Entahlah, sahut Tek Chin, celaka, jika dia sampai lenyap tentu sukar mencarinya sewaktu jika kita kambuh. Ketiga tokoh itu segera mengejar. Ternyata BWE Hang Suat menuju ke sebuah ruang goha. Terpaksa tokoh-tokoh itu pun ikut masuk. Ternyata dalam goha batu itu terdapat tiga buah patung padri yang sama bentuknya. Dan masih ada sebuah patung padri lain yang sudah rusak dan menggelepak di samping. Pada dinding sebelah kiri, bersandar dua orang lelaki persilatan. Rupanya mereka sudah mati karena matanya tertutup dan tak dapat berkutik. Tiba-tiba BWE Hang Suat berpaling kepada rombongan orang-orang itu dan dengan wajah dingin menegur, Mau apa kalian mengikuti aku? Kat Hang terkesiap, sahutnya, aku sudah bersumpah, dalam kehidupanku sekarang ini, akan kuabadikan mengikuti engkau. Keluar teriak BWE Hang Suat, ruang ini ruang maut siapapun tak dapat tinggal di sini selama 12 jam. Bagaimana engkau tanya Kat Hang? Aku lain. Kalau kau tak takut, aku pun tak takut. Tsyok Semkong batuk-batuk, serunya, jika nona BWE jemuh kepada kami, harap mi bebaskan jalan darah kami yang nona tutuk ini. Dengan segera kami akan tinggalkan tempat ini. BWE Hang Suat tak mi ngiraukan Tsyok Semkong. Dipandangnya Kat Hang lekat-lekat, tanyanya, apakah engkau benar-benar takut mati? Sambil busungkan dada, pemuda itu menyahut tenang, asal berada di samping nona, mati pun aku rela. Sok konyong, konyong terdengar teriakan nyaring seorang lelaki tua dengan rambut kusut masai dan mencekal sebatang tongkat bambu, berlari-lari masuk. Berhenti teriak Kat Hang Seraya lepaskan pukulan Bu Ing Sin Kun. Orang itu mendesak tertahan dan tersurut jatuh tiga langkah ke belakang. Untunglah Tsyok Semkong cepat menanggapi dan mengangkatnya sendiri. Jangan melukainya seru BWE Hang Suat. Tsyok Semkong tertegun dan melepaskan orang itu. Kemudian BWE Hang Suat menghampiri orang tua itu dan menepuk bakunya yang terpukul Kar Hong, ah, seorang tua yang bernasib malang. Dengan kepandaianmu ilmu pengobatan, kau termasyur di dunia peisilatan dan banyak menolong orang, tetapi akhirnya kau mengalami nasib yang begini celaka. Walaupun Tsyok Semkong luas pengalaman tetapi benar-benar ia tidak kenal dengan orang tua itu. Tanyanya, Nona BWE, siapakah orang tua itu? Tabib Gan Leng Poh yang termasyur sahut BWE Hang Suat. Tsyok Semkong terlihat, ah, siapakah yang tak kenal tabib termasyur itu sungguh tak nyana dia tak dapat mengohati diri sendiri. Baru jago tua itu berkata sampai di situ, tiba-tiba ia rasakan suatu aliran darah dari kedua kaki merangsang ke atas sehingga tubuhnya kesemutan. Kejutnya bukan alang kepalang. Buru-buru ia berpaling ke arah kawannya. Ternyata Teg Chin dan Chow Yan Huib pun mengerut dahi menahan rasa kejut. Jelas bahwa kedua kawannya pun menanggung rasa kejut seperti dirinya juga. Berkata pula BWE Hang Suat dengan nada lembut, ruang ini segera akan melimpahkan bencana yang tidak mungkin dilawan orang. Perasaan yang kalian alami itu hanya pertanda akan datangnya bencana itu. Ah, tiada seorang pun yang dapat hidup nanti. Harap kalian lekas-lekas pergi. Si Tabib yang gila, rupanya tidak mengerti apa yang dibicarakan mereka. Ia menghampiri ke sudut ruangan. Kembali Ciyok Saem Kong mendengus perlahan, serunya, jika memang sungguh menghendaki kami pergi, harap nona mimbebaskan urat nadi kami yang tertutup. BWE Hang Suat gelengkan kepala, aku pun tak mampu mimbuka lagi urat nadi kalian itu. Bagaimana Ciyok Saem Kong terkejut? BWE Hang Suat menghela nafas panjang, benar-benar aku tak bohong. Dalam dunia dewasa ini, tiada seorang pun yang mampu mimbuka lagi urat nadi yang sudah tertutup itu sekalipun lohian hidup lagi, juga tak mampu. Yang kulakukan selama tadi, hanyalah menutup beberapa bagian penting untuk mengurangi penderitaan kalian di waktu luka itu kambuh. Pertolongan itu hanya bersifat mengurangi penderitaan untuk sementara waktu sekali-kali bukan penyembuhan. Ciyok Saem Kong, Pek Chin dan Chatian Hui saling berpandangan. Teringat akan siksan jika luka mereka kambuh, wajah mereka tampak pucat. Tetapi bukan tiada putus dayanya, tiba-tiba BWE Hang Suat berkata. Harap Nona mengatakan, serem tak Ciyok Saem Kong Mi minta. Segala ilmu kepandayan apa saja, harus dilatih dengan kecerdasan, kekuatan dan kegiatan sehingga baru dapat mencapai kesempurnaan. Nona Ita merenung sejenak lalu melanjutkan berkata, akan kuajarkan kalian tentang ilmu mim buka uratnya secara lisan. Dan kalian lakukan waktu selama 12 jam. Adakah tenaga dalam kalian mampu menyebutkan urat nadi kalian, tergantung dari tingkat kepandian kalian masing-masing? BWE Hang Suat segera mengucapkan ilmu pelajaran itu setelah itu kembali ia menyuruh mereka lekas tinggalkan tempat itu, tenaga pem bunuh yang tak mungkin dilawan, segera akan tiba. Jika terlambat, mungkin kalian takkan dapat tinggalkan ruang ini katanya dengar nada ramah. Ciyok Saem Kong mengaturkan terima kasih. Tak perlu berterima kasih, yang penting kalian harus lekas-lekas pergi dari sini kata. BWE Hang Wat Seraya berputar diri. Masih ada suatu kandungan hati yang mengganjael dalam perasaan. Jika tak kukatakan tentu menjadi duri dalam sanubari, tiba-tiba Ciyok Saem Kong berkata. Apakah itu BWE Hang Suat berpaling? Jika Nona tahu ruangan ini bakal tertimpah bencana maut yang tak mungkin dilawan manusia, mengapa Nona tak mau pergi? BWE Hang Suat tersenyum, jika hidup dalam dunia hanya banyak menanggung duka nestapa, bukankah lebih baik mati? Ciyok Saem Kong tertegun, serunya, Nona masih muda belia, mengapa mengucap kata-kata begitu? Dalam usia Nona yang begitu muda tetapi sudah MS miliki kesaktian yang sedemikian hebat, kelak tentu dapat mengangkat nama di dunia persilatan. AI, nama dan pangkat, apakah artinya? Bukankah tak sedikit tokoh-tokoh yang termasyur akhirnya akan mengalami akhir hidupnya dalam kesepian? Tetapi herannya, mengapa banyak sekali manusia yang tergila-gila dengan pangkat dan kemasyuran nama? Ciyok Saem Kong menunduk, Mi mandang jenggotnya yang putih, ucapan Nona itu benar-benar suatu pelita yang menerangi batin orang jika Chona berkeras hendak tetap berada di sini, terpaksa kami pun tak berani mencegah. Jago tua itu tiba-tiba hilang ambisinya untuk mengejar kemasyuran nama. Ia amat memperhatikan sekali akan keadaan B.W.E. Hang Swat. Sudahlah, tak perlu menasehati aku silahkan pergi kata B.W.E. Hang Swat. Sesungguhnya dibalik sikap dan bicaranya yang dingin, B.W.E. Hang Swat mempunyai hati nurani yang lembut sejak kecil, ia telah mengalami pertumpahan darah yang menimpa keluarganya. Kemudian dia dibesarkan dalam lingkungan benggak yang ganas sekalipun begitu. Ia tetap membekas bayang-bayang pribadi ibunya yang berbudi. Tadi karena melihat P.W.E. Siula M. bersikap dingin kepadanya, hatinya seperti terhempas dalam keputusan asaan. Baginya hidup itu H.M.P.A. Dan seketika timbulah keputusannya untuk mencari kematian. Ciyok Saem Kong berpaling dan mengajak Chow Yan Hui tinggalkan ruangan itu. Ketika tiba diambang pintu, tiba-tiba jago tua itu teringat bahwa Kat Hang dan si Tabib Gan Lempoh masih berada dalam ruangan. Buru-buru ia berpaling lagi, saudara Kat, dengan kesaktiannya mungkin Nona B.W.E. mampu Mi lawan bahaya. Tetapi jika engkau ikut tinggal di sini, berarti Mi muang jiwa dengan sia-sia. Hayo, ikutlah kami. Asal dapat keluar dari telajah darah ini, menilik kepandayan yang engkau miliki sekarang ini, dalam waktu 4-5 tahun, engkau tentu akan menggetarkan dunia persilatan. Terima kasih atas perhatian lo Ciam Pua. Kata Kat Hang dengan Mi beri hormat. Tapi aku akan tetap di sini menemani Nona B.W.E. Ciyok Saem Kong tertegun. Ia berpaling ke arah Tek Chin Ai, benar-benar kita hidup dengan sia-sia. Mengapa? Tanya Tek Chin. Seumur hidup, aku tak pernah mencintai seseorang. Yang ku alami hanya bertempur saja, mengikat permusuhan. Benar, sahut Tek Chin, Mi M.C.N.G. yang kita alami hanya bunuh dan pembunuhan. Yang kita lintasi hanya lorong-lorong maut. Tetapi jika kita renungkan dengan sungguh-sungguh, tindakan kita itu tidak menguntung diri sendiri tidak pula menguntungkan lain orang. Ai kecewa hanya Mi bunuh seumur hidup. Kedua tokon tua itu rupanya seperti menyadari perjalanan hidup selama ini. Chow Yan Hui menghela nafas panjang, marilah kita mengajak Gan Lengpoh keluar. Tak usah, kata B.W.E. Hang Swat, dia sudah gila sekalipun menolongnya juga hanya kesengsaraan yang dialami. Lebih baik biarkan dia mati. Ketiga tokoh itu terpaksa menurut setelah Mi M.B.I. selama tinggal, mereka keluar dan ruangan itu. Kini yang tinggal hanya B.W.E. Hang Swat, Kat Hang dan si Tabib Gan Lengpoh yang gila sekalipun di sudut ruang terdapat dua orang yang masih hidup, tetapi karena jalan darah mereka tertutup, mereka tak dapat berkutik. Setelah ketiga tokoh itu pergi, Kat Hang menghampiri B.W.E. Hang Swat. Ditatapnya wajah darah itu tanpa berkata sepatah pun juga. Mengapa kau melihat aku begitu rapat? Tegur Nona itu seraya melangkah ke gudut ruang dan duduk bersemedi. Kat Hang tersenyum dan mengikuti, apakah yang akan menimpa ruangan ini? Apakah orang tentu akan mati kalau berada di sini? Semacam arus tenaga yang gaib. Mungkin tiada seorang pun yang dapat memecahkan kegaiban itu sekalipun sakit, juga tak mungkin dapat melawannya. Lebih baik kau pun pergi saja. Benarkah itu? Perlu apa aku mimbohongimu? Kat Hang berputar tubuh dan milangkah ke pintu lalu keluar. Hektometer, pepatah kuno mengatakan bahwa semut sekalipun, juga temaha hidup. Rupanya kata-kata itu Mima Nge benar, dihadapan Chiyo Semkong bertiga, dia mengatakan akan tetap tinggal di sini. Tetapi buktinya diangacir juga diam-diam BWE menilai tindakan Kat Hang. Tiba-tiba Kat Hang menutup pintu dan balik kembali ke dalam ruangan dan duduk bersila berhadapan dengan BWE Hang Suat. Nona itu terkejut sekali. Buru-buru ia pejamkan mata. Tetapi hatinya tetap masih belum tenang. Pada detik-detik menunggu kematian banyak nian hal-hal yang melalu lalang di benaknya. Bahkan hal-hal yang sebelumnya belum pernah terpikir olehnya. Dia khawatir Kat Hang benar-benar akan menunggunya dan bersama-sama menghadapi kematian. Jika peristiwa itu benar-benar terjadi, pasti akan menimbulkan buah tutur orang. Tetapi ia pun tak menghendaki Kat Hang pergi meninggalkan dia, apalagi di saat menghadapi kematian yang sunyi. Tiba-tiba Kat Hang menghela nafas panjang, sayang dalam kehidupan manusia itu, hanya mengalami kematian satu kali sehingga tak dapat menceritakan kepada orang bagaimana rasanya mati itu. Goyah juga ketenangan B.W.E. Hang Swat. Ia membuka matu dan tertawa dingin, kalau takut, pergilah siapa suruh engkau tinggal di sini. Mi liat makin marah, darah itu makin cantik. Kat Hang termangu-mangu. Kemudian tersenyum, seorang yang berwajah cantik, walaupun marah atau tertawa tetap akan mi-mi kat hati. Engkau mengoceh apa? Jika mi bangkitkan kemarahanku, ku bunuhmu lebih dulu teriak B.W.E. Hang Swat dengan murka. Jika takut mati, tak mungkin aku berada di sini menemanimu. A.I. Hanya kandungan rangkaian hati yang mi buat hatiku galisah. Rangkaian hati apa? Kesatu, sebelum mati aku tak dapat berjumpa dengan saudara untuk mengucap beberapa patah kata perpisahan. Yang kedua? Yang kedua, mim punyai hubungan dengan Nona. Kulihat engkau, baik berduka, maupun marah, tetap menarik. Tetapi selama ini tak pernah ku nikmati bagaimana kalau engkau tertawa. Untuk itu aku puas mati. B.W.E. Hang Swat tertegun, serunya marah. Engkau benar-benar rendah ahlak, ia berbangkit terus pindah kelam sudut. Tetapi Kat Hang tetap mengikuti lagi. Kalian tak mau tertawa, aku pun takkan mimaksa. Mengapa Nona marah-marah begitu? B.W.E. Hang Swat menempar, enyah engkau, dengan mendekati aku. Tiak. Kat Hang terhuyung tiga langkah ke belakang separoh pipinya bengap dan mim bekas telapak jari si Nona. Tidak menghindar, tidak menangkis dan tidak pula marah, kebalikannya Kat Hang malah tertawa cengar-cengir dan menjauh beberapa langkah. Jika Nona benci padaku, baiklah aku takkan mengganggumu lagi. Dia M.D.A.M.B.W.E. Hang Swat menghela nafas. Dia sedemikian besar menaruh hati padaku sehingga tak menghiraukan mati hidup. Suatu sikap yang jauh berbeda sekali dengan Pui Siu Lam. Sayang aku sudah mengikat sumpah dengan Siu Lam. Sehingga dalam kehidupan sekarang ini, aku sudah menjadi milik keluarga Pui. Bagaimana aku dapat menerima curahan hati orang lain? Makin merenungkan hati B.W.E. Hang Swat makin gelisah. Buru-buru ia mengerahkan semangat untuk menenangkan hatinya. Entah berselang beberapa lama, tiba-tiba B.W.E. Hang Swat rasakan sekujur tubuhnya kesemutan. Buru-buru ia loncat bangun. Kat Hang pun loncat bangun juga sedang si Tabib gelagan lengpoh mi lonjak-lonjak seperti orang menginjak papan besi. Sambil kerahkan tenaga murni, B.W.E. Hang Swat mi layang ke bumi seketika ia rasakan suatu aliran hawa panas merangsang. Ketubuh sehingga terasa kesemutan. Tetapi dia sudah bertekad mati. Dengan kerahkan semangat, ia tegak mi matung dan mi biarkan aliran itu merayapi tubuhnya. Tetapi rupanya Kat Hang tak kuat menahan aliran tenaga itu. Ia loncat kesamping B.W.E. Hang Swat, Nona, kita segera akan mati. B.W.E. Hang Swat hanya mendengus tak mengacuhkan. Kembali Kat Hang berulang kaya melonjak-lonjak, serunya. Nona, B.W.E., maukah engkau tertawa untukku? Rupanya aliran tenaga itu makin lama makin keras sehingga tubuh pemuda itu menggigil. Kata-katanya bergetaran. Sedang di sana, si tabib gelagan lengpoh pun meraung-raung mi mekihkan telinga. Kepala Kat Hang bercucuran keringat. Wajahnya pucat lesi, napas terngahengah seperti kerbau disembelih. Tetapi matanya mi mancar sinar harap ke arah B.W.E. Hang Swat. Akhirnya runtuhlah benteng ama M.W.E. Hang Swat, pikirnya, beberapa kejap lagi, kita akan terbakar hangus oleh aliran aneh ini. Untuk mi berinya sebuah senyuman kiranya tiada halangan. Terdorong oleh rasa kesehan, akhirnya B.W.E. Hang Swat tertawa kepada pemuda itu. Melihat itu berteriaklah Kat Hang dengan penuh gelora, dalam saat menjelang maut mendapat hantaran senyum manis dari Nona, Hatiku bahagia sekali. Ah, hidup itu penuh dosa, Nona B.W.E., aku hendak mendahului. Habis berkata Kat Hang mengangkat tangan kanan. Pada saat ia hendak menghantam ubun-ubun kepalanya sendiri tiba-tiba tubuhnya dibentur suatu tenaga dasyat sehingga terlempar ke tempat B.W.E. Hang Swat. Kiranya yang mim bentur Kat Hang itu adalah si tabib gelagan lengpoh. B.W.E. Hang Swat menyambut dengan dorongan agar tubuh pemuda itu tertahan. Tetapi celaka, tenaganya habis karena terhapus tenaga ajaib itu. Ia terbentur tubuh Kat Hang dan pemuda itu tergelincir ke samping, mim bentur dinding ruang. Buru-buru Kat Hang loncat mundur sebelah kakinya menginjak sebuah batu yang menonjol. Wahai tiba-tiba tenaga gaib dari tanah itu lenyap seketika. Buru-buru Kat Hang mengawasi ke bawah batu yang diinjaknya itu hal kiranya di bawah kakinya itu terdapat sebuah botol porselen penuh berisi pil. Dalam pada itu, B.W.E. Hang Swat yang terlanda tubuh Kat Hang tadi pun mim bentur dinding ruangan. Berlainan dengan Kat Hang yang secara tak sengaja telah menginjak batu menonjol sehingga aliran tenaga gaib itu lenyap. Dinding yang dibentur B.W.E. Hang Swat itu malah lebih keras aliran tenaganya ajaib. Tubuh Nona itu basah kuyuk dengan keringat wangi alisnya menegak, rupanya ia sedang berjuang menahan penderitaan yang hebat. Melihat itu Kat Hang loncat ke samping B.W.E. Hang Swat dan ulurkan tangan hendak mimiluknya. Jangan menjamah aku bentak B.W.E. Hang Swat seraya menempar. Karena sudah pernah merasakan betapa sakitnya tangan si Nona, kali ini Kat Hang tak mau menerima lagi. Ia lepaskan cekalannya dan loncat mundur sebelumnya ia sudah mimperhitungkan jaraknya maka dengan tepat ia loncat menginjak botol obat tadi. Melihat ke arah B.W.E. Hang Swat, dihadapinya Nona itu tengah pejamkan mata. Mukanya basah bersimbah peluh. Tetapi Nona itu keras sekali hatinya. Sepatah pun ia tak merintih. Em melihat keadaan Nona itu, timbulah rasa kasihan Kat Hang. Setelah memperhitungkan letak beberapa jalan darah Hun Hiat, Pingsan, di tubuh Nona itu sekonyong-konyong ia loncat dan secepat kilat menutup jalan darah P.Mingsan B.W.E. Hang Swat lalu menarik tubuhnya ke dalam pelukan dan loncat mundur ke atas botol obat itu. Saat itu si tabib gelagan lengpoh melonjak-lonjak semakin cepat. Tongkahnya tak ubah seperti semut di atas kuali panas. Kat Hang kasihan Mi lihat keadaan tabib itu tapi apa daya. Botol pil yang dapat menghentikan hamburan tenaga ajaib itu hanya cukup hanya diinjak sebelah kaki. Mimbo pong B.W.E. Hang Swat dan berdiri dengan sebelah kaki di atas botol itu, sudah cukup payah. Apalagi harus menolong si tabib. Akhirnya dengan hati yang tersayat, ia terpaksa melihat saja keadaan si tabib yang menderita siksaan. Kat Hang menunduk. Dilihatnya B.W.E. Hang Swat masih meraem. Tetapi keringatnya berkurang. Suatu penanda bahwa nona itu sudah tak menderita sakit lagi. Hanya karena tertutup jalan darahnya ia masih pingsan. Tabib gan lengpoh menjerit-jerit makin keras. Ia seperti kerbau gila yang mengamuk. Melonjak-lonjak kak berputaran ke seluruh ruangan. Karena lama berdiri dengan sebelah kaki menginjak ke botol, akhirnya Kat Hang rasakan kakinya linu, ia loncat untuk berganti kaki yang satu. Krek, karena diinjaknya keliwat berat, botol obat itu pecah. Obat dalam botol itu berhamburan menumpah ke lantai. Saat itu tenaga gan lengpoh habis dan rubuhlah tabib itu ke tanah. Untuk mengurangi rasa sakit yang menyerang dadanya, ia bergeliatan dan tangannya meregang-regang menyambar mencengkerah M. Kian kemari. Tiba-tiba tangan tabib itu menyambar dua butir pil. Tanpa mengacuhkan suatu apa pil itu terus ditelannya. Kat Hang melihat kaki dan tangan si tabib masih meregang-regang. Tapi makin lama makin lemah. Rupanya tabib itu sudah habis tenaganya dan tengah meregang jiwa. Pemuda itu kasihan. Diam-diam ia berpikir, setelah botol porselen pecah, aku malah dapat berdiri dengna-enat. Jika pecahan botol ini dapatku pencar sehingga dapatku injak dengan kedua kaki, tentu mudah mi nolong tabib itu. Cepat ia melaksanakan rencananya. Ia loncat, ketika kaki kanannya akan mi lambung, ia sempat menyepak botol pecah dan berhasilah pecahan botol itu diserahkan. Ketika turun ke lantai, kedua kakinya dapat berdiri di atas pecahan botol. Gan lo ciam pual, apakah engkau dapat bergerak? Jika engkau dapat berguling kemari, aku dapat menolongmu serunya. Gan lengpoh mengangkat kepala, mi mandang pemuda itu sekonyong ia loncat menerjang Kat Hang. Kat Hang tertawa. Ia tak mau menyingkurni lain kan maju song-songkan tangannya menyambar si tabib. Gerakan gan lengpoh yang tampaknya dasyat itu ternyata tidak bertenaga. Dengan mudah Kat Hang dapat menangkapnya. Suatu keajaiban terjadi. Tabib yang gila itu rupanya telah pulih kesadaran pikirannya sejenak ia mi mandang Kat Hang lalu pejamkan matu berdiam diri. Kini Kat Hang ni manggul dua tubuh, BWE Hang Suat dan gan lengpoh. Entah berapa lama dalam keadaan begitu, akhirnya Kat Hang rasakan kedua lengannya linung. Terpaksa ia letakkan gan lengpoh loncat bangun terus menerjang pintu. Begitu tiba di muka pintu, ia loncat menghantai pintu batu. Uh, tabib itu mendengus. Tangannya membael sendiri. Ia mendorong, tetapi pintu itu sedikit pun tak berkisar. Ternyata pintu mim punya alat penutup dari luar. Bisa didorong masuk tetapi tak dapat didorong keluar. Karena tak berhasil mim buka pintu, gan lengpoh mengisar kaki dan berseru. Heran, mengapa tenaga gaib itu tak terasa lagi? Mendengar itu, Kat Hang mencobakan sebelah kakinya untuk menginjak tanah. Hai, benar. Penaga ajaib itu sudah tak terasa lagi. Buru-buru ia mim buka jalan darah Bwe Hang Swat. Begitu mim buka mata, Bwe Hang Swat meronta dari pelukan Kat Hang dan menegurnya dingin. Mengapa engkau mimiluk aku? Menolong tidak mendapat terima kasih kebalikannya malah mendapat teguran taja em, tentu buat Kat Hang terbeliak kesima. Tiba-tiba gan lengpoh loncat menerjang Bwe Hang Swat seraya berteriak, kembalikan peta telaga darah itu. Bwe Hang Swat menghindar ke samping, saat ini engkau sudah berada di telaga darah, perlu apa engkau menghendaki peta itu lagi? Rupanya setelah dibakar oleh tenaga ajaib dalam ruangan itu, kesadaran pikiran si Tabib pulih kembali. Ia memandang. Kesekeliling serta melihat ketiga buah patung amaen berjenggot panjang, serta merta ia berlutut mie beri hormat. Melibat, gerak Tabib itu sudah menyerupai orang waras, heranlah Bwe Hang Swat dibuatnya. Pikirannya, dunia memang penuh dengan benda-benda ajaib. Penaga gaib dalam ruang ini malah dapat menyembuhkan penyakitnya gila. Gan Loh Chiam Pual, siapakah ketiga patung berpakaian paderi itu tanya Kar Hong? Setelah mie beri hormat, Tabib itu berdiri. Ia menjawab dengan nada serius, itulah patung guruku Loh Yan. Selamat, Loh Chiam Pual, Kat Hang tertawa nyaring, apakah penyakitmu sudah sembuh? Gan Leng Poh mi beri hormat kepada pemuda itu, budi pertolongan saudara, takkan ku lupa selama-lamanya. Dia em dia em kat hang mi batin, jika tak ada botol obat milikmu yang jatuh di lantai itu, mungkin aku pun tentu sudah mati hangus. Entah siapa yang menolong kau menolong aku atau aku menolongmu. Kemudianlah menyatakan, ah tak perlu Loh Chiam Pual berterima kasih kepada aku. Selama hidup, aku selalu mengutamakan budi dan dendam. Budi yang engkau lepaskan kepada ku itu, tentu akan ku balas, kata si Tabib lalu beralih mi mandang Bwe Hang Swat. Serunya pula, karena dalam ruang ini terdapat patung almarhum suhuku Lohian maka apa yang termaksud dalam peta itu ternyata mi mandang benar. Mi mandang sahut Bwe Hang Swat singkat. Kembalikan petaku itu dan ku hapus segala perbuatanmu yang lalu teriak gan lengpoh. Engkau toh sudah di dalam telaga darah mengapa masih mi merlukan peta itu kata Bwe Hang Swat pula. Hendak ku teliti tanda-tanda dalam peta itu untuk mencari tempat peninggalan mendi yang suhu. Bwe Hang Swat menggelengkan kepala adalah gara-gara peta itu sehingga engkau menjadi gelas saat ini baru saja engkau sembuh, mengapa engkau meributkan peta itu lagi? Ah! Gan lengpoh tertawa nyaring, jika dapat menemukan peninggalan suhu, dalam 10 tahun saja, selain merebut kembali namaku yang jatuh itu, aku tentu akan menjagoi dunia persilatan. Bwe Hang Swat mendengus dingin, baik, tak perlu engkau mi minta peta itu. Akanku bawamu ke tempat penyimpanan lohian. Bagus, bagus teriak gan lengpoh. Jangan bergirang dulu, kata Bwe Hang Swat tempat itu sudah diketung oleh jago-jago sakti. Dikhuatirkan sebelum mendapatkan benda-benda warisan lohian, engkau sudah kehilangan jiwamu. Sejenak gan lengpoh tertegun lalu minta nona itu mengantarkan ke sana. Hektometer, jika engkau mi mengcari mati, apa boleh buat, kata Bwe Hang Swat Seraya mi buka pintu dan mi langkah keluar. Dilihatnya Ciyok Semkong, Chow Yan Hui dan Tok Chin tengah duduk bersila di tengah lorong. Rupanya mereka sedang bersemedi untuk mengohati lukanya. Ciyok Semkong lah yang lebih dulu mengetahui kemunculan Bwe Hang Swat. Ia bangun dan mi beri hormat. Seperti yang kuduga, benar juga nona tak kurang suatu apa. Aku tak senang karena hidup dengus Bwe Hang Swat Seraya lanjutkan langkah. Ketiga tokoh itu segera mengikuti dibela, Kang Bwe Hang Swat. Ternyata darah itu menuju ke ruang tempat penyimpanan benda-benda peninggalan lohian. Tampak Cheng Hun Toti yang tegak berdiri berhadapan dengan si nona baja merah. Pedangnya melurus ke muka dada. Tubuh kedua orang itu sama berlumuran darah rupanya pertempuran yang mereka lakukan hebat sekali sehingga keduanya menderita luka. Sedang si darah Yan Song duduk di sudut ruangan dan tengah mi lekatkan tangan kanannya ke punggung siula M. Muka darah itu bersimbah peluh seperti orang yang tengah mi mikul beban berat. Melihat pemandangan itu, Bwe Hang Swat kerutkan dahi. Ia menunjuk ke arah tumpukan kitab di atas meja dan berseru kepada si tabib Gan Lengpoh. Benda-benda itu peninggalan lohian berada di meja itu, ambillah sendiri. Sejenak tabib itu mi lirik Ciyok Saem Kong dan kawan-kawannya lalu masuk ke dalam ruangan terus menghampiri meja. Berhenti tiba-tiba si nona baju merah mi bentak seraya menusukan pedang. Gan Lengpoh loncat menghindar ke belakang Bwe Hang Swat tertawa mengikik lalu berpaling kepada Ciyok Saem Kong dan kawan-kawannya, Siapa di antara kalian yang hendak mengambil barang peninggalan lohian, silahkan ambil sendiri. Ia tertawa dingin lain, Ceng Hun Tot Yang dan Ji Su Chi sudah sama-sama menderita luka parah. Mereka tentu tak mampu. Lagi hendak mi lindungi kitab itu. Gan Lengpoh baru sembuh dari penyakitnya gila, sukar bertempur lama. Ia mi mandang tek cin, serunya, kalian bertiga sekalipun berilmu tinggi tetapi sayang baru sembuh juga. Jika harus bertempur keras, luka kalian dikhawatirkan akan kambuh lagi sedang nona baju hitam itu, Hian Song, sedang berusaha untuk mim buka jalan darah sengsi Hian Kuan dari subengnya, Si Ulaem sudah tentu akan mati karena kehabisan tenaga. Dia benar-benar tak tahu diri. Dalam detik-detik berbahaya seperti saat ini, menghamburkan tenaga dalamnya untuk hal yang sebenarnya kurang perlu dilakukan pada saat segenting ini. Dan celakanya, suhengnya bakal ikut mati juga. Meta BWE Hang Suat kini beralih kepada Kar Hong, Menilik gelagat saat ini, hanya engkaulah yang mempunyai kesempatan besar untuk mimper oleh barang-barang peninggalan loh Hian. Kat Hong gelengkan kepala, segala benda di dunia aku tak ingin. Aku hanya ingin selalu berada di samping. Tergetar keras hati BWE Hang Suat, serunya, perlu apa engkau ikut aku? Mengabdikan diri dalam penghambaan. BWE Hang Suat tertegun, dan peratnya, engkau benar manusia yang tak berverguna ia terus milangkah ke muka. Kat Hong tertawa dan mengikuti langkah si jelita. Ciyok Sem Kong batuk-batuk, serunya saudara Teg, bagaimana tindakan kita sekarang? Belum Teg Chin menyahut, tiba-tiba Siula M, berseru, nona BWE. BWE Hang Suat seperti mendengar halilintar berbunyi di perut gunung. G metarlah tubuhnya mendengar nada suara. Perlahan-lahan ia berputar tubuh, serunya, engkau masih ingat kepadaku? Hian Song Mi besut peluh di dahinya dan Mi minta agar Siula M jangan bicara dulu. Sesungguhnya ketika mendengar panggilan Siula M, BWE Hang Suat sudah kembali hendak masuk ke dalam ruangan. Tetapi ketika mendengar kata-kata Hian Song, ia berhenti diambang piatu sedangkan saat itu Gan Leng Poh tegak berdiri mencoba menyalurkan tenaga dalam. Ketika merasa tenaga dalam masih ada, barulah ia loncat menyelelinap dari samping Sin Ona lalu menuju meja tulis. Cheng Hun Toti yang tiba-tiba menyabetnya dengan pedang. Tetapi kali ini si Tabib tak mau menghindar. Ia menangkis dengan tongkatnya. Walaupun menderita luka, tetapi tenaga Cheng Hun masih belum habis. Benturan itu menyebab kau terjangan si Tabib tertahan. Ciyok Sem Kong Mi Mandang tumpukan kitab pusaka di atas meja lalu Mi Mandang kepada BWE Hang Suat. Diam-diam timbul pikiran lama dalam hati jago tua itu, rupanya orang-orang yang berada dalam ruangan ini, sudah sama payah keadaannya. Jika kuajak Tek Chin menyerang BWE Hang Suat yang pergi bersama Kat Hang itu tentu mudah berhasil. Dengan begitu kitab peninggalan lohian itu tentu akan jatuh kepada kami berdua. Lalu dengan ajaran BWE Hang Suat tentu dapat ku sembuhkan lukaku setelah keluar dari neraka, di dunia persilatan siapakah yang mampu menandingi kesaktianku. Karena hatinya girang, tanpa disadari mulut jago tua itu menyungging senyum sinis. Dalam pada itu, setelah berhenti sejenak Gan Lengpoh kembali menyerang Cheng Hun lagi adu tongkat dengan pedang itu telah berlangsung 3-4 jurus. Karena bernafsu sekali untuk mendapatkan kitab-kitab itu, Gan Lengpoh tak menghiraukan keadaannya yang baru sembuh. Dia lancarkan serangan dengan sepenuh tenaga. Karena bertempur sekian lama, luka Cheng Hun mulai merekah lagi dan darah pun mengucur lagi. Tetapi Ama M itu pun tak peduli segala apalah mainkan pedangnya untuk milayani lawan. Dengan deras pedang dimainkan dan berhasil mendesak mundur Gan Lengpoh. Mencuri kesempatan menarik pedang, Cheng Hun berseru nyaring kepada kawan-kawannya, Chow Tai Su. Chiyok dan Teklo Chiam Pua, aku telah menderita 9 buah tusukan pedang. Penagaku sudah hampir habis. Mungkin dalam 10 jurus lagi, aku tentu kalah. Tering, tering, kembali ia gerakan pedang menangkis pukulan tongkat si Tabib yang maju lagi. Kemudian titik ia lontarkan 2 buah serangan dan berhasil mengundurkan Gan Lengpoh. Lalu ia berseru lagi, Kitab Peninggalan Lohian itu, ia penting sekali artinya bagi hidup matinya golongan putih dan hitam di dunia persilatan. Jika sampai jatuh kepada orang jahat, berbahaya sekali akibatnya, Sinona baju merah itu berseru dengan angkuh, kedua-duanya menderita luka. Kalian bertiga jika turun tangan tentu tak sukar untuk mendapatkan Kitab Pusaka itu. Cheng Hun tak dapat melanjutkan kata-katanya karena si Tabib kembali menyerang dasyat. Melihat keadaan itu, Bwe Hang Suat terlongong. Diam-diam ia menghela nafas, pikirnya, orang-orang itu temaha sekali hendak menguasai Kitab-Kitab Peninggalan Lohian. Mereka sangat bernafsu untuk menjadi tokoh terkuat di dunia persilatan. Biarlah mereka saling bunuh-mimbunuh sendiri dan mati di sini. Pui Siulam setitik pun tak mimpunyai perasaan kasih kepadaku dan tetap tak mengakui aku ini orang keluarga Pui. Perlu apa aku kesal hati mengurut mereka. Baru ia hendak melangkah perti tiba-tiba Siulam membuka matu dan berseru lagi, Nona Bwe, aku hendak minta pertolongan sebuah hal, maukah engkau? Bwe Hang Suat mendengus dalam hati, Hek Tometer, benar-benar seorang suami yang tak berguna. Masakan terhadap istrinya meratap-ratap minta tolong. Hal apa sahuknya dengan ramah. Akhirnya ia kasihan juga kepada Siulam itu tetap bersemi dan tumbuh subur. Tiba-tiba Hian Song melengking mendemperatnya, apakah engkau tak dapat berbicara yang baik? Mengapa nada suaramu engkau buat-buat sedemikian merayu? HM, tulung budak. Dahi Bwe Hang Suat mengerut mi mancarkan nafsu pembunuhan. Ketika ia hendak balas mendemperat, tiba-tiba Siulam menghela nafas dan berkata lagi, Nona Bwe, bakarlah kita peninggalan lohian itu. Bwe Hang Suat tertegun sejenak lalu mengiakan, baiklah ia terus mi ngampiri ke meja. Ciyok Sam Ko N.G, Pek Chin dan Chow Yan Hui tergetar hatinya. Mereka segera memburu. Dan Si Nona Baju Merah yang tengah pejamkan matu dan berteriak, Sam Sumo Ai, apakah engkau benar-benar hendak menurut perintahnya mi bakar kitab-kitab lohian itu? Ya sahut Bwe Hang Suat dengan mantap. Tiba-tiba Si Nona Baju Merah itu menggeliat dan menusukan pedangnya kepada Bwe Hang Suat. Bwe Hang Suat tertawa dingin. Mengisar ke samping secepat kilatia maju dan menempar tangan Si Nona Baju Merah. Tering, pedang jatuh ke tanah. Tanpa berpaling lagi, Bwe Hang Suat terus mi langkah ke meja, menyulut korek dan mulai mi bakar sebuah kitab bersampul merah. Terima kasih telah menonton!